Pemirsa Presiden terpilih Prabowo Subianto sempat membocorkan bahwa kabinetnya banyak diisi menteri-menteri dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Prabowo juga tidak menampik adanya isu bahwa kabinet diaranya nanti akan gemuk. Menurutnya kabinet gemuk sebagai hal yang lumrah, lantaran Indonesia merupakan negara yang besar. Jelang pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden, susunan kabinet pemerintahan baru menarik untuk disimak. Baru-baru ini, Presiden terpilih Prabowo Subianto membocorkan mengenai susunan kabinet di pemerintahannya bersama dengan Gibran Raka Bumi Raka. Prabowo mengatakan, di pemerintahannya nanti akan ada banyak menteri dari Kabinet Jokowi. Bahkan, dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga ya. Menteri-menteri yang akan datang ya banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang. Dan Pak Jokowi demikian, mencari yang terbaik, saya pun demikian. Dan kalau kebetulan orangnya masih bagus, pasti kita akan minta untuk ikut lagi. Prabowo juga tidak menampik adanya isu bahwa kabinet di eranya nanti bakal gemuk. Menurutnya, kabinet gemuk sebagai hal yang lumrah, lantaran Indonesia merupakan negara yang besar. Pihak Gerindah juga mengatakan jumlah kementerian dan lembaga di Kabinet Prabowo Gibran akan berjumlah sekitar 44 hingga 46 kementerian. Sejumlah kementerian akan dipecah untuk mengakomodir pengoptimuan fungsi dan juga janji-janji kampanye. Sebelumnya, waktu Presiden terpilih, Gibran Raka Bumi Raka menyebut penyusunan kabinet sudah hampir 100%. Gibran juga memastikan dirinya ikut andil dalam penyusunan itu. Mas Gibran sedikit dong, mas. Soal isu kabinet, mas. Ini penggodokannya udah bagaimana ya, mas? Kan akan diumumkan. Sudah hampir 100% nanti ya, biar diumumkan Pak Presiden terpilih ya. Tapi Mas Gibran ikut terlipat dalam penyusunan itu? Ya, pasti. Rencananya, susunan kabinet Prabowo Gibran akan diumumkan pada 21 Oktober mendatang atau sehari setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Daya Jakarta Tim Liputan Ayus melaporkan.